Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa Rusia akan menentukan prospek hubungan dengan para pemimpin AS dan sekutunya. Namun, Lavrov menambahkan langkah itu akan ditindak lanjuti setelah AS dan Barat telah sadar. Sebab Lavrov mengklaim para pemimpin AS dan sekutunya kini telah terperosok dan mengorbankan masalah kritis masyarakatnya sendiri. Hal ini diungkapkan Lavrov dalam pertemuan Dewan Perwualian Dana Diplomasi Publikan, Alexander Gorchakov di Rusia. Pada kesempatan ini, Lavrov juga menyinggung soal operasi militer khusus di Ukraina, di mana ia mencatat bahwa Rusia berjuang tidak hanya untuk penduduk berbahasa Rusia yang tinggal di provinsi di Ukraina yang dianeksasi, tetapi juga untuk kenegaraan Rusia. Lavrov juga mengklaim banyak negara di belahan dunia selatan dan timur yang melihat Rusia sebagai mitra yang dapat diandalkan. Pihaknya pun mengaku siap untuk berinteraksi atas dasar kesetaraan, keseimbangan, dan saling mempertimbangkan kepentingan. Pernyataan Lavrov ini muncul usai perjalanan Presiden China Xi Jinping ke Rusia beberapa waktu lalu untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.